Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain truk simulator Europe 3. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview livery truk dari Mas Ilham, ini adalah livery dari Pertamina Mandalika ya, untuk liverynya seperti ini, untuk liverynya, ini keren banget ya untuk liverynya, dengan perpaduan warna merah, putih, sama biru ya, dan disini untuk liverynya, atau livery 3D, kalian bisa langsung mendownloadnya di channel Youtubenya Mas Ilham ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sebelumnya kita akan mencuci dulu ya, untuk truknya ini, karena sudah kotor ini, bentar kita setting dulu, untuk normal button, sama kill jajah ya, Berenak gitu, oke, belum kita naikkan untuk personalnya, maksudnya rem tangannya ya, Oh, setelah kita cuci dulu ya, sudah nyala atau belum ya, Oh, belum nyala ternyata, dan ini kita akan cuci dulu untuk truknya ini, karena sudah kotor ya disini, cepat banget kotor disini truknya, Oke, kita hati-hati ya, untuk truknya ini berada di pertama kali kita main ya, jadi, untuk pencegianya terletak disini, Kita paskan di merah-merah itu ya, nanti bakalan ada semacam pemberitahuan, yaitu koreks truk endo, polis ya, Oke, kita lurus, ya kok belum, soalnya kita harus pas ini, guys, kita mundur lagi, Karena kalau enggak lurus itu enggak bisa ya, karena ada semacam tempat khususnya gitu, Dan ini kita menggunakan sasis yang triple axle ya, itu menggunakan dua roda ya, bagian belakang, Oke, mantap, mantap, 90, oke, tiga lagi, dua lagi, nah, sudah, Nah, truk kita akan dibersihkan dulu, sebelum kita akan meragui ya, kita lihat perbedaannya, Ini truknya sangat kotor ya, belakang ini, dan untuk di depan ini, wow, ginclong banget ya, Ini truknya keren banget ya, apalagi dipasangi livery seperti ini, menjadi lebih keren, Oh, keren ya, MotoGP, mantap ini, Itulah saja kita akan review sebelum truknya ini kotor lagi, untuk pertama ini, untuk bagian depan ada tulisan Pertamina Madalika SAG Team, untuk di bawahnya itu ada logo dari Pertamina, dan di bawahnya itu ada logo dari Iman ya, Yang diplesetkan menjadi Mon, dan di plat nomornya itu ada tulisan SAG, untuk bagian atas di sini juga ada tulisan SAG ya, Lalu, di samping bagian kiri, di sini ada bendera merah putih, lalu ada Garuda Indonesia, dan di bawahnya itu ada Pertamina, Dan itu yang miring, dan berwarna biru, itu ada tulisan Ben Schneider, Lalu, di bawahnya lagi itu ada tulisan Kastrol, Edgel, Pertamina, Mandalika, SAG, lalu ada Mandalika, lalu SAG, Dan di bawah itu ada tulisan Motul ya, lalu di bagian samping itu ada tulisan MotoGP yang sangat besar sekali, Untuk di bagian belakang, di sini hanya ada stripping ya, biru, putih, sama merah, Lalu, untuk bagian kanan ini sama, tapi untuk perbedaannya ada tulisan Inter-Witten ya, untuk perbedaannya, Dan kapan-kapan kita akan menggunakan truk ini ya, untuk menarik, apa ya, Biasanya truk book ya, atau semacam book gitu ya, book trailer, kita akan menarik dengan truk ini ya, Kapan-kapan, hal kita akan melakukannya, Dan bagi kalian yang berminat dengan livery atau livery 3D-nya, silakan cek link yang ada di bawah ya, Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, Agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya saminkan dalam pencapatan kali, Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf, Saya Mabu Zabian Channel, Salam Simulator Terima kasih telah menonton!